Intro Halo, jumpa lagi di Ingin Tau Channel Jadi langsung saja, tanpa berlama-lama, kita ada di segmen TV Repair ya Jadi kali ini kita akan memperbaiki TV LED Yaitu TV LG 26LN ya Sebentar 26LN 4100 Jadi problem kali ini karena sering terjadi ya Jadi ini berlaku juga untuk seri 22 Dan lainnya, seri LN juga sering mengalami masalah ini Jadi kenapa kita bikinkan video Jadi semoga teman-teman yang mengalami masalah ini bisa terbantu dengan video ini Jadi sekali lagi video ini khusus untuk pemula ya, sesama teknisi pemula Mari kita sama-sama belajar Yang sudah ahlinya abaikan saja video ini ya Daripada buang-buang waktu Oke, pastikan ikut atau simak videonya step by step Agar teman-teman sekali menonton langsung paham Kerusakannya adalah TV hidup normal ya Suara pun dia dites ada Nah coba kita on-kan dulu On-kan Nala ya Indikator Terus backlight menyala Jadi layarnya cuma Blank hitam ya Tapi bersinar Ada sinar Jadi kita lihat disini Bentar Kita lihat dari atas ya Disini nampak backlightnya menyala Kameranya kita pindahkan saja ya Jadi TV-nya hidup normal Suara ada Layarnya gelap tapi bersinar ya Backlightnya menyala bersinar Otomatis semua sistem Program remote berfungsi ya Jadi cuma yang berhubungan Ke display atau penampilan gambar Tidak ada Oke, kita pindahkan kamera Ke sini langsung ke Pokok permasalahan Jadi kita langsung ke Ini ya Oh ya Kebetulan TV sudah dibongkar Jadi cara bongkar Tidak ditayangkan lagi Karena sudah terlalu sering ya Tidak ada yang susah Dalam bongkar TV ini Jadi teman-teman bisa lihat Seperti yang saya bilang tadi ya TV ini kondisi on ya Belum saya matikan Lihat ya Jadi backlight menyala Backlight menyala ini Kondisi hidup Otomatis ini hangat ya Berarti normal ya Sekarang kita tes Poin tegangan Jadi kita fokus kemana Kalau kerusakan seperti ini Dia tidak ada gambar Sekarang kita fokus Cek tegangan di Yang paling pertama Kita ukur tegangan Di tecon panel ya LCD Nah disini teman-teman Lihat disini ada Pius ya Jadi kita tidak usah Jauh-jauh dulu Proofnya satu ke ground Atau ke ground Ya Jadi kita ukur di Pius Dan disini Tidak ada tegangan ya Yang seharusnya 12 polis Ini cuma terukur Bisa dibilang Tidak ada ya Ini malah minus Berarti tidak ada tegangan Nah sebelum Pius juga tidak ada Berarti Pius ini Kemungkinan normal ya Jadi kita pindah Ke mainboard Jadi sumber tegangan 12 polnya itu Dari mana Yang sampai ke T-con LCD Ya Jadi kita pindah ke sini Semoga agak jelas ya Jadi ini langsung saja Saya kasih tau Jadi trackingnya adalah Begini ya Sebentar Agak ribet Oke ya Jadi lanjut Sumber tegangan 12 pol yang ke T-con Supply T-con ya Sini Jadi ada di pin 2, 3, 4, 5 Ya disini ya Jadi dia kesini Ngalirnya Dari sini ya Supplynya Jadi IC-nya ini DC-DC step down Jadi dari tegangan Ini Disini ya Jadi disini Harus ada Tegangan 12 pol Tapi disini Terukur 3,2 ya Berarti ini Oh karena dia Belum lewat Kesini ya Disini Di kolektor Disini ada transistor Sebentar saya akan Dekatkan Disini harus lewat Dia tegangan Berarti jalurnya adalah Dari sini Menuju ke L ini Ya Ke kolektor Jadi Transistor ini Ngeswitch Pada saat Tipe di on Jadi dari sini Jadi dari sini Tegangan yang Dari kuil ini Ini ya Lewat Dilewatkan ke kolektor Baru menuju ke Ticon Ke fuse tadi Kita lebih dekatkan lagi Ya Multimeter juga Sudah nampak Jadi dia Alur tegangannya Itu dari sini Ya Disini Kapasitor ini Menuju lilitan Disini Cuma terukur 3,2 ya Karena belum start Terus ke sini Ke kaki 3 Transistor Cip ini Bentar Berarti Lilitan ini Aman Sudah lewat Kesini Dan dia Tidak nyebrang Kesini Jadi Transistor ini Tidak bekerja Apakah Transistor ini Rusak Atau ada Beban yang rusak Oke kita matikan dulu TV nya Kita matikan Biar aman Jadi Ponis Sementara Dan sesuai pengalaman Biasanya Transistor ini Yang sebagai Switch ini Rusak Jadi kita Lepas saja Transistor itu Jadi yang pertama Kita Akan eksekusi Adalah Melakukan Penggantian Transistor Kameranya kita Naikkan dulu Sedikit Biar mudah Kita melakukan Proses Solder Oke lanjut Kita akan Buka saja Transistor Disini Kodenya adalah Q720 Q720 Cara melepasnya Sangat gampang Cukup dengan Solder Siapkan 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 Ya Siapkan Pinset Eh sorry Samping dia Ini ya Transistor nya sudah lepas Sebentar Saya taruh dulu Disini Ini ya Dan kebetulan Transistor pengganti Sudah kita siapkan Teman-teman bisa cari Di Apa namanya Karena kalau order Kayaknya agak Susah ya Jadi kita cari Di Tipe-tipe mainboard Yang mirip Tipe mainboard Yang mirip Kita ambil Transistor Yang Fungsinya sama Jadi sudah kita Lepas tadi Satu Di Mainboard Jadi ini ya Nah teman-teman Perhatikan disini Ya Ini chip ya Transistor nya sangat kecil Jadi ini Ini yang Kita ambil dari yang bagus Ini yang rusak Oke Yang rusak Kita taruh di atas IC ini Kita pasang langsung ya Transistor penggantinya Jadi disini Saya Tidak Panjang lebar Jadi gimana Video ini bisa Sesingkat mungkin Teman-teman juga Langsung paham ya Jadi setelah kita pasang Sebentar lagi Kita lakukan lagi Pengukuran Jadi gimana Bikin video Agar teman-teman juga Gampang ya Memahami Jadi sekali Menonton Teman-teman tidak perlu Berulang kali Cukup sekali Menonton Teman-teman Langsung paham ya Hati-hati ya Pemasangan Karena komponen kecil Mungkin wajar Agak sedikit Nyenggol ke part lain ya Tapi tidak apa-apa Yang penting teman-teman Rapikan kembali ya Bekas timah Yang menyentuh Komponen lain Kita rapikan kembali Daya jadi seperti ini Oke Sangat mudah caranya Karena cuma Tiga kaki ya Agak lebih susah Kalau kita melepas IC-IC ini Kemudian Biasakan ya Bersihkan Setelah Kita mengelakukan Penggantian komponen Saya menggunakan Tiner Cairan thinner ya Jadi Biar bekas Atau sisa flak itu Tidak tertinggal Yang menyebabkan Nanti jamur Malah ketahanan Atau menyebabkan Swap ya Untuk thinner ya Bebas aja Kalau bisa sih Thinner yang bagus ya Yang Kualitasnya bagus Bisa Special Kalau ada juga Merk Cobra ya Cairan thinner Jadi Biar bersih ya Oke Gunakan Kuas keling Agar lebih cepat ya Oke Tunggu sebentar saja Kena angin Kita langsung please Baru kita hidupkan lagi Dan tes point tegangan Oke Sekarang Kita proses Pengukuran ya Ini Probe Siapkan DC volt Ntar Gak mundur sedikit Ini ya Jadi probe heatan Di body Ini juga bisa Sekarang kita on Kan lagi tipinya Semoga Bisa normal ya Bisa normal ya Kita on Kan Tunggu Stop Backlight Menyala Sebentar Ini ya Backlight Menyala Kita ukur tegangan Yang ketikon Dari sini ya Tetap Tetap Urut dari depan Ternyata sudah ada 12 pol ya Ini Pin 3 Oke 12 Coba apakah sudah nyebrang Sudah lewat ke koki kolektor Dan ternyata 12 pol ada Selanjutnya Kita mundur lagi Ke tikon Mundur lagi Ke tikon Perhatikan Di multimeter Nah ini Pius tadi ya Ini Sebelum Pius Wah ternyata Ada Dan tegangan Sudah ada Menuju ke Tikon LCD IC sudah hangat Berarti tandanya Sudah bekerja Sekarang kita lihat Gambarnya ya Semoga Berhasil Dan gambar normal Sebentar Kita balik lagi Oke langsung kita balik Ini posinya sudah on Tegangan sudah normal semua 22 pol sudah masuk Ke tikon Semoga langsung Ada gambarnya Dan ternyata oke ya Ini Ada tulisan Tidak ada signal Coba kita tekan menu Menu atau setting ya Normal ya Oke bagaimana Sangat mudah ya Jadi sampai disini dulu Jadi tidak Tidak usah tes Pakai Apa namanya Siaran Karena daripada Kena copyright Yang penting teman-teman Disini dapat ilmunya Jadi paham Bagaimana cara Memperbaiki TPLID LG 26, 22, 24 Atau 32 Dan sejenisnya Yang problemnya Hidup Suara normal Blank hitam Tapi bersinar ya Jadi Tegangan ke tikon Hilang Tidak ada Jadi rusak Pada TF switch Jadi teman-teman Sebelah tadi Cuma ganti Satu transistor chip Oke ya Semoga bermanfaat Share ke teman-teman kalian Mari kita belajar Bersama-sama Yang sudah ahlinya Abaikan saja Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam sukses Buat kita semua Oke ya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa